Pemirsa antusiasme warga sangat tinggi di Kabupaten Jayapura. Dengan adanya gerai vaksin presisi oleh Polres Jayapura yang telah buka selama 3 hari berturut-turut, sudah melayani ratusan warga yang ingin divaksin COVID-19. Gerai vaksin presisi ini dibuka selogus untuk melayani antusiasme warga yang rendah. Di vaksin 3 gerai yang disediakan Polres Jayapura, di antaranya Pos Pasar Lamat, Sentani, Halaman Mapolsek, Kawasan Bandara Sentani, dan Kampung Ayapo, Distrik Sentani Timur. Dengan turun langsung guna mengecik jalannya vaksinasi di 3 gerai yang dibuka perdana dalam wawancaranya Kapolres Jayapura AKBP, Fredikus Maklarimbo, mengatakan bahwa gerai vaksin yang dibuka selama 3 hari ini berjalan telah melayani 737 warga. Dimana 2 hari pertama Sabtu dan Minggu, Polres Jayapura membuka 2 gerai, kemudian sesuai dengan arahan Fredikus kepada para Kapolsek dan Mbak Bintang Tikmas agar mengimbau, serta mengajak warga masyarakat untuk mau divaksin dan tidak percaya berita hoax mengenai vaksin. Kalau untuk 3 hari ini, untuk hari pertama kita capai 289, hari kedua 113, dan hari ketiga ini masih sementara di angka 261. Karena ada beberapa gerai yang memang masih melaksanakan vaksinasi. Dari Kabupaten Jayapura, Konolim Budumi, Anjir Jayapura melaporkan.